Sementara itu pemirsa perbedaan hasil visum jenazah Santri AHA, 13 tahun, yang meninggal di Ponpes Raudatul Mujahwidin di klinik Rimbo Medical Center dengan hasil otopsi forensik polisian berbuntut panjang. Pihak kepolisian akhirnya membuat laporan model A terkait indikasi tindak pidana kesehatan dan pemalsuan surat. Hal ini disampaikan di Reskrimumpolda Jambi saat ditemui awak media di Mapolda Jambi pada Selasa, 19 Maret 2024. Dikatakan oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum Polda Jambi, Kompespo, Andri Anantayudistira. Pihak kepolisian hingga saat ini telah memeriksa sebanyak 54 saksi yang terdiri dari rekan almarhum, pengurus Ponpes, dan juga saksi ahli yakni dokter forensik yang mengautopsi jenazah korban. Lanjutnya, beberapa saksi bahkan telah diperiksa lebih dari satu kali. Menurut Andri, perbedaan hasil visum awal yang dilakukan oleh dokter di Klinik Rimbu Medical Center dengan hasil otopsi kepolisian saat ini telah memasuki babak baru. Kepolisian dalam hal ini, Polres Tebo, telah membuat laporan model A yang berisi tentang indikasi pidana kesehatan dan pemalsuan dokumen oleh pihak klinik tersebut. Tambahnya, ini merujuk pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 dan Pasal 267 Ayat 1. Lebih lanjut, Andri mengatakan, kasus ini menjadi dua hal yang ditindaklanjuti. Yakni pertama, laporan kasus penganiayaan yang dibuat keluarga korban pada November 2023 lalu. Serta laporan baru model A tentang indikasi pidana kesehatan dan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh klinik yang melakukan visum korban di awal. Pertembangan perkara yang saat ini ditangani oleh Polres Tebo dan diberikan asistensi dari Direkturat Reserse Kriminal Umum Poldaya Jambi. Untuk profesnya, sampai dengan tadi malam, kami sudah melaksanakan pemeriksaan terhadap 54 orang saksi. Ini terdiri dari, pertama adalah tekan-tekannya korban atau santri, kemudian mengurus konfes, termasuk ketenangan dari saksi ahli. Dalam hal ini adalah dokter yang memeriksa korban. Korban, baik pada saat pemeriksaan pertama di klinik saat kejadian, yang kedua di RSUD di malam hari menjelang dunia hari tanggal 15 pasca kejadian, serta saksi ahli dari dokter oposi yang melaksanakan pemeriksaan setelah dilaksanakannya ekshumasi pada tanggal 20 November 2023. Jadi 50 lebih orang yang kita periksa, dari Polres Antri, kekatakan korban, kemudian mengurus konfes, serta saksi ahli. Dalam pengungkapan kasus ini, Andri berharap dukungan dari semua pihak agar dalam waktu dekat segera bisa menemukan tersangka. Patut dinantikan bagaimana kelanjutannya. Halim Adrian, Jik TV, melaporkan.